Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana sih caranya metode-metode tutorial ya seperti itu menghafal Al-Quran agar tidak mudah lupa ya Nah cara menghafal Al-Quran ini kadang-kadang ada aja yang agak sulit ya Yang kesusahan waduh menghafal 30 juz kan itu banyak Kadang 2 ayat aja nanti besoknya udah lupa gitu Ada nanti bagaimana sih agar ya tidak mudah lupa waktu menghafal Al-Quran itu Paratuna Netra Caranya ini kalau untuk yang digunakan untuk menghafal bisa menggunakan ini Al-Quran Braille Ini saya ada Al-Quran Braille Tapi yang digital ya Kalau untuk menghafal itu sebaiknya yang digital Itu lebih mudah Ya Atau bisa menggunakan handphone Bisa cari di Youtube Atau menggunakan aplikasi seperti Al-Quran Indonesia Nah Kapan-kapan saya buatkan tutorial cara menghafal menggunakan Al-Quran Indonesia Begitu insyaallah ya Dan juga nanti kalau di Youtube Gampang lah Nanti mungkin aja saya kasih solusinya dari sekarang dari video ini gitu ya Kalau soal di Youtube Nah bagaimana sih cara menghafal Al-Quran agar tidak mudah hilang Kita cepat hafal Paratuna Netra Ini sebenarnya insyaallah sudah sering dilakukan paratuna Netra ya Tapi kadang ada yang masih belum tahu bagaimana sih caranya agar cepat gitu Di hati itu agar cepat masuk ke otak Caranya Ini saya contohkan ini Tapi sebelum itu jangan lupa ya Jika suka dengan channel ini Dirasa bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Comment dan subscribe-nya Dan juga lonceng notifikasinya Jangan lupa dinyalakan Dan kalau ada yang ditanyakan Monggo Saya persilakan teman-teman semuanya Untuk komen Gitu ya Oke Langsung saja Ini saya sudah membawa pen digitalnya Quran Braille Kita nyalakan Oke Nah Sekarang kita gini Kita cari ayat yang mau kita hafal Misalnya ini kita menghafal surah Al-Baqoro Surah Al-Baqoro Saya contohkan misalnya Ini ayat yang panjang aja ya Ini kan biasanya tantangannya ini ayat yang panjang Kalau yang pendek kayaknya mudah Al-Baqoro ayat Surah 2 Ayat 6 Ayat Oke Langsung saja Kita play Nah Ini kalau misalnya ingin cepat hafal Bagi yang agak kesulitan Itu jangan Langsung semuanya langsung Kita pelan-pelan aja Contoh ini ya Stop Nah Dari situ aja Pelan-pelan Kita ulang Terus Sampai kayak di hati itu kayak agak luar kepala lah Atau sudah ya Ingat-ingat Innalazi naka faru Gitu Di hati juga gitu Innalazi naka faru Innalazi naka faru Nah Terus Nanti Kalau sudah Apal Kita coba Ke ayat Ke selanjutnya Bukan ayat selanjutnya Tapi lanjutannya tadi Innalazi naka faru Sawa'un alaihim A'anzartahum amin Sawa'un alaihim Itu aja Sawa'un alaihim Kita hafalkan seperti tadi Kita ulang-ulang Sawa'un alaihim Sawa'un alaihim Sawa'un alaihim Sawa'un alaihim Sala' Sala' Apa? Sawa'un alaihim Terus Begitu juga di hati Nah Ini pesan saya Ini dari si Ari Jabir juga Itu Kita jangan sampai ini Jangan sampai Nggak tegap ya Waktu menghafal koran Jangan sampai Kita itu seperti ini Kalau bahasa Jawa itu Istilahnya Andilu Gitu Jadi Muka Wajah kita ini Kita kebawakan Insya Allah Faham ya Tapi harus ini Tegap Tegap Jadi Nanti biar cepat Masuk ke otak Jadi Tegap Seperti itu Terus dilanjutkan Sawa'un alaihim Zaratahum Kita ulang Nah Sawa'un alaihim A'anzaratahum Am'lam tunzirhum La yu'minun Nah Sawa'un alaihim Itu kita hafal juga A'anzaratahum 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 Pelan-pelan aja Semua book kita Am'lam tunzirhum La yu'minun Terus Nanti kita coba Kita coba Kita coba Innallazi Kita tes hafalan kita Kita tes Innallazi Nakafru Sawa'un A'anzaratah Sawa'un alaihim A'anzaratahum Am'lam tunzirhum La yu'minun Kalau misalnya agak susah Innallazi Apa kita ulang aja Innallazi Nakafru Sawa'un alaihim A'anzaratahum Am'lam tunzirhum La yu'minun Nah Kita ulang seperti ini Terus kita coba lagi Innallazi Nakafru Sawa'un A'anayhim A'anzaratahum Am'lam tunzirhum La yu'minun Terus seperti itu Memang harus telaten teman-teman ya Harus telaten Terus sampai Di hati kita kayak di luar kepala Ya sudah hafal lah Kalau misalnya kok tiba-tiba lupa Ya hafalkan lagi Dan ini pesan saya Kalau sudah hafal bukan Berarti kita sudah berhenti menghafal Terus kita ulang Agar tidak Tidak hilang Jangan sudah hafal berhenti menghafalkan Udah Udah hafal kok Nah tiba-tiba lah Lupa Nah kita yang tahu rasa Misalnya kita ikut murotal nih Tiba-tiba lupa Waduh Bahaya teman-teman ya Gitu Jadi kalau sudah hafal Tetap dihafal Al-Quran ini Ya Tetap dihafal Setidaknya kita tetap sering mendengarkan murotal ini Murotal Kalau misalnya kita sudah hafal Jangan berhenti Tetap sering didengarkan murotal ini Untuk memperkuat hafalan kita Gitu Dan ini teman-teman ya Kalau untuk di Youtube Kalian menghafal di Youtube Cari aja yang mengulang-mengulang itu Kita putar dulu Ulang 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 Terus kita coba Kalau misalnya ada yang lupa Di tengah-tengah Ya kita putar mundur Terus kita hafalkan Misalnya Ula ika Ula ika Anah hudam Nah Lanjutannya itu Minro bihim itu lupa Kita putar mundur Minro bihim Ala ika lah hudam Minro bihim O minro bihim Ya terus Kita lakukan Coba kita hafal Kita hafal Kita baca ulang-ulang Begitu teman-teman Yaitu yang bisa saya Berikan solusinya Untuk menghafal Quran Ini sebenarnya berlaku bagi siapa saja sih Tapi ini Kalau tonan netra Pasti menggunakan yang ini Menggunakan Quran Braille Dan ini juga Kebanyakan dilakukan tonan netra ya Untuk menghafal Quran Yang cara seperti ini Bisa dari Youtube Diulang-ulang gitu Tapi kalau ada orang awas yang nonton ini Gak apa-apa dipraktekkan aja Begitu teman-teman ya Oke Terima kasih Mohon maaf kalau misalnya Saya ada salah-salah kata Dalam pembelajaran tadi Semoga video ini bermanfaat Akhirul kalam Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh